Membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah di hari yang baik ini Di tanggal 13 Zulhijjah Kita masih di hari tashriq Allah SWT memberikan kita semua kenikmatan Untuk bisa kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi Salawat beriring salam Tentunya tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan untuk kita kebaikan Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Para pemirsa Niaga TV Rahimakumullah Sebagaimana biasa kita lanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah Wat-Takrib Atau Matan Abi Suja' Yang ditulis oleh As-Syeikh Al-Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Al-Isfahani As-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Poin yang kita bacakan hari ini adalah Faslun fi solatil jama'ah Faslun fi solatil jum'ah Afwan ya Bukan solatil jama'ah Kalau solatil jama'ah sudah selesai kita bahas Sekarang adalah Faslun fi solatil jum'ah Asal tentang solat jum'ah Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata Faslun fi solatil jum'ah Asal tentang solat jum'ah Tentunya solat jum'ah ini wajib Berdasarkan dalil Al-Quran Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu Iza nudiyalissolati Min yaumil jum'ah Fas'aw ila zikrillah Wahai orang-orang yang beriman kata Allah Apabila diseru atas kalian untuk melaksanakan solat jum'ah Fas'aw ila zikrillah Bersegeralah kalian untuk mendatangi solat jum'at Dan tinggalkanlah segala bentuk jual-jual beli Begitupun di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam Bersabda misalnya hadis riwayat Imam Muslim Imam An-Nasai dan lainnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda Layantahiyanna akwamun an wadi'ihimul jum'at Hendaknya Orang-orang yang biasa meninggalkan solat jum'at Meninggalkan kebiasaan itu Ya tinggalkan kebiasaan Tidak melaksanakan solat jum'at Aula yakhtimannallahu ala kulubihim Atau kalau mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan Meninggalkan solat jum'at Maka Allah akan tutup hati mereka Thumma layakunanna minal ghafilin Kemudian dia benar-benar Termasuk orang-orang yang lalai Begitupun dalam riwayat yang lain Rasulullah alaihi salam bersabda Barang siapa yang meninggalkan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tiga jum'at Ya tiga kali dia meninggalkan solat jum'at Tahawunan Dalam kondisi Menganggap remeh solat jum'at tersebut Taba'allahu ala kulbihi Allah akan tutup hatinya Jadi Allah akan tutup hati Hatinya Bahkan pada masa Rasulullah alaihi salatu wasallam Orang-orang yang meninggalkan solat jum'at Adalah orang-orang yang tertuduh munafiq Dan dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ingin membakar rumah orang-orang Yang tidak melaksanakan solat jum'at Dalam hadis Yang diriwayatkan Alihal imam muslim dan yang lainnya Rasulullah berkata Aku memiliki himmah keinginan Aku pernah ingin melakukan Satu perintah Dimana aku memilih seseorang untuk Memimpin solat bersama manusia Kemudian aku bakar rumah orang-orang Orang-orang yang meninggalkan solat jum'at Karena memang pada masa itu Orang-orang yang meninggalkan solat berjamaah Apalagi yang ditinggalkan solat jum'at Mereka adalah orang-orang yang tertuduh nifak Atau tertuduh sebagai orang munafiq Saudaraku sekalian Para pemirsa Niaga TV Yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Kemudian Mu'allif Al-Qadi Abi Suja Rahimahullah berkata Sarat-sarat wajibnya solat jum'at Itu ada tujuh Jadi kalau tujuh Sarat ini terpenuhi Maka wajiblah seseorang Melaksanakan solat jum'at Yang pertama adalah Al-Islam Ini sudah kita bahas di awal Pembahasan tentang Solat Ya disaratkan dia harus seorang Islam atau seorang Muslim Ada pun syarat yang kedua Kata Al-Qadi Abi Suja Adalah Al-Bulug Apa itu Al-Bulug Yaitu dia sudah balik Ya sudah balik Yang ketiga adalah Al-Aqlu Dia haruslah orang yang berakal Berarti kalau orang balik Maknanya kalau dia belum balik Tidak wajib Orang yang berakal Berarti kalau gila Misalnya tidak Tidak wajib Yang keempat adalah Al-Hurriyah Yaitu bukan Budak Tetapi dia haruslah orang yang Yang merdeka Yang kelima adalah Az-Zukuriyah Dia haruslah seorang laki-laki Artinya kalau dia Seorang perempuan Tidak wajib Melaksanakan solat jum'at Yang keenam adalah As-Sihah Dia haruslah berada dalam kondisi yang Yang sehat Dan yang terakhir yang ketujuh adalah Wal-Istiton Dia haruslah seorang yang berdomisili Jadi ada seperti Mengurus Apa namanya ya Mengurus Apa Misalnya kalau kita ingin mengajukan Rekening di bank syariah Harus sesuai dengan domisili Maka kita nanti meminta surat pengantar domisili dari RTRW Nah dalam aturan solat jum'at Ada syarat namanya Al-Istiton Artinya bahwa dia haruslah orang yang berdomisili Artinya berdomisili disini Dia bukanlah seorang yang musafir Dia bukanlah seorang yang Yang mustafir Dalilnya ma'asir al-muslimin Kaitannya dengan Syarat-syarat yang tadi kita sebutkan ya Dari mulai dia muslim Balik Lalu berakal Lalu merdeka Lalu laki-laki Lalu dia sehat Lalu dia seorang yang berdomisili Dalilnya adalah Sabda Rasulullah Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Rahimahullahu Ta'ala Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin Sesungguhnya Salat Jum'at itu adalah sesuatu yang wajib Atas setiap muslim Bi jama'atin Ya dikerjakan dengan cara berjama'ah Ini para ulama sepakat Salat Jum'at dikerjakan berjama'ah Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat Mendefinisikan jama'ah di dalam Salat Jum'at Apakah dua orang disebut jama'ah Ataukah harus tiga orang Ataukah minimal dua belas orang Ataukah minimal empat puluh orang Nah ini khilaf ya Empat puluh orang itu pendapatnya siapa? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i Dua belas orang minimal jumlah Salat Jum'at Itu adalah pendapatnya Imam Malik Adapun tiga orang itu pendapatnya Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Adapun dua orang dianggap Salat Jum'at Ini pendapatnya sebagian ulama Di antaranya Ash-Shawqani Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab beliau Nailul Autar Lalu dikatakan disini Jadi syaratnya tadi adalah Islam Balik Berakal Dia merdeka Dia laki-laki Dia sehat Dan dia berdomisili Atau istihtan Kalau tujuh syarat ini terpenuhi pada diri seseorang Maka wajiblah atas dirinya Melaksanakan Salat Jum'at Dalilnya tadi ya Hadis riwayat Imam Abu Dawud Bahwasannya Baginda Rasulullah bersabda Al-Jumu'atu haqqun wajibun Ala kulli muslimin Fi jama'atin illa arba'ah Salat Jum'at itu wajib Atas setiap muslim Ya dikerjakan Secara berjama'ah Kecuali empat golongan Abdun Mamlukun Seorang hamba sahaya Budak Berarti tidak wajib Awim Ra'atun Perempuan Tidak wajib Sobiyun Anak-anak Tidak wajib Makanya tadi ada syarat Balik Lalu yang keempat adalah Mariyudun Orang yang sakit Ini pun tidak Tidak wajib Dalam riwayat yang lain Disebutkan bahwa Ada riwayat Dari Rasulullah S.A.W Bahwasannya Beliau berkata Laisa'ala musafirin Jum'ah Tidak ada kewajiban Bagi orang yang Safar Salat Jum'at Hanya saja Dijelaskan oleh Para ulama Bahwa Hadis ini Riwayat Imam At-Tabarani Bi'isnadin Da'ifin Sanatnya lemah Ya sanatnya lemah Lalu dikatakan disini Sheikh Majid Al-Hamawi Rahimahullah Berkata Tetapi kalau seandainya Wanita Anak-anak Ya Musafir Orang yang sakit Mereka Memaksakan dirinya Untuk Salat Jum'at Misalnya orang sakit Dia memaksakan Atau anak-anak Dibawa oleh ayahnya Untuk melaksanakan Salat Jum'at Atau wanita ikut Melaksanakan Salat Jum'at Salat Jum'at Mereka dianggap sah Tetapi La tan'akidubihim Ya Tetapi Kalau mereka Dimasukkan Kedalam hitungan Empat puluh Jadi di mazhab Imam Syafi'i Itu Dianggap Salat Jum'at Kalau minimal Empat puluh Tetapi Kalau dari jumlah Empat puluh Itu adalah Salah satunya Adalah misalnya Perempuan Atau salah satunya Adalah musafir Atau salah satunya Adalah anak-anak Ya Atau salah satunya Orang yang sakit Itu di mazhab Imam Syafi'i Dianggap tidak sah Dianggap tidak sah Jadi para ulama Sepakat Bahwa salat berjama'ah Salat Jum'at Harus berjama'ah Tetapi Yang menjadi Perbedaan pendapat Adalah Mendefinisikan Jama'ah Jum'at Itu apa Tadi Kita sampaikan Bahwa Di mazhab Imam Syafi'i Itu diperseratkan Empat puluh Orang Sebagaimana Akan disebutkan Nanti dalilnya Kalau di mazhab Imam Malik Adalah Dua belas orang Imam Abu Hanifah Mengatakan Tiga orang Tapi selain imam Jadi empat orang Sama imam Kalau imam Syaukani Rahimahullah Dua orang pun Dianggap sebagai Salat Salat Jum'at Lalu Ma'asirul muslimin Rahimani Warahimakumullah Itu syarat wajibnya Ya Tujuh Harus Ingat Tujuh ya Satu dia muslim Dua dia balik Tiga dia berakal Empat dia merdeka Lima dia laki-laki Enam dia sehat Tujuh dia haruslah Seorang yang Berdomisili Artinya Bukan seorang Yang sedang safar Yaitu Syarat wajibnya Kemudian disini Ma'asirul muslimin Al-Mu'allif Rahimahullah Ta'ala Berkata Wasyara'il tufi'liha Thalathatun Ada pun syarat Pelaksanaannya Ada tiga Kata beliau Yang pertama Antakunal baladu Misran Awkaryatan Sarat pelaksanaannya Adalah Dilaksanakan Dimisran Awkaryatan Jadi boleh Dilakukan Dimisr Atau Karya Misr disini Bukan negara Mesir Syekh Majid Al-Hamawi Mendefinisikan Kata Misr Dikatakan oleh beliau Yang dimaksud Dengan Al-Misru Adalah Yang dimaksud Dengan Mesir Misrun Atau Bahasa kita Sekarang apa ya Kota modern Kota modern Kota modern Adalah daerah Yang memiliki Pemimpin Yang diangkat Secara syari'i Lalu ada Polisi Petugas keamanan Dan ada Pasar dimana Masyarakat Bertransaksi Itu namanya apa Dalam istilah Para ulama Fikih Yaitu disebut Dengan Misr Aukaryatan Atau Dikerjakan Di Korea Kalau bahasa kita Korea itu Kampung Tapi Mekah Umul Kuro Ibunya Kuro Yaitu Kampung Tapi Mekah Adalah Kota Yang besar Disini Syekh Majid Mendefinisikan Korea Kata beliau Adalah Beliau Katakan Al-Karya Makhallat Anil Jami'i Karya itu Tidak memiliki Struktur Seperti di kota Dia agak Agak Di pedalaman Tapi kalau Misru Al-Misr Dalam istilah Para ulama Fikih Ada Gubernurnya Atau ada Wali kotanya Lalu ada Polisinya Ada pasarnya Tapi kalau Karya Itu dalam istilah Para ulama Fikih Tidak ada itu semua Kalau kita mungkin Istilahnya apa Di perkampungan Di pedalaman Ada pun Al-Balad Dikatakan Ada Al-Balad Ada Tadi Al-Misr Ada Al-Balad Ada Al-Karya Kalau Al-Misr Ya itu Sudah lengkap Semua Sebagai Satu kota Sudah ada Pemimpin Ada Polisi Ada Ada Apa lagi Ada Pasar Di mana mereka Bertransaksi Itu disebut Misr Nah pelaksanaan Salat Jumat Itu harus dilaksanakan Di tempat yang Seperti itu Yaitu di Majma'as Sakhani Yaitu di Komplek-komplek Perumahan Artinya Di kumpulan-kumpulan Perumahan Kalau sekarang Apalagi kita di Jakarta Tidak ada putusnya Perumahan Dari ujung Barat Jakarta Ke ujung Timur Dari ujung Utara Ke ujung Selatan Tidak ada Tanah yang kosong Semuanya Sudah terisi Ya Tentunya ini masuk Definisi Di mana kita boleh Mengerjakan Salat Salat Jumat Oleh karenanya Kata beliau Antakunal Baladu Misron Au Karyatan Dilaksanakannya Di Misron Au Karyatan Artinya Kalau seseorang Dia Apa namanya Bukan tinggal Di Misron Bukan tinggal Di kota Atau bukan juga Tinggal di Komplek Yang memiliki Banyak Perumahan Komplek Disini Kumpulan Maksudnya Kumpulan Perumahan Misalnya Dia transmigrasi Hanya Tiga orang Tiga rumah Empat rumah Sepuluh rumah Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i Tidak dilaksanakan Salat Jumat Tapi yang dilaksanakan Adalah Salat Zuhur Walaupun kalau di mazhab Yang lain Misalnya mazhab Selain daripada mazhab Syafi'i Itu boleh Ya itu boleh Dan Allah Tidak ada dalil Tidak ada dalil yang Serih Tidak ada dalil yang Serih Tidak ada artinya Dalil yang jelas Yang mempersaratkan Harus jumlah Empat puluh Lalu apa Dalilnya Syafi'i Mereka Mengatakan Harus empat puluh Dalilnya adalah Bahwa Salat Jumat Pertama Sebagaimana Disebutkan oleh Beliau Itu dilakukan Oleh Empat puluh Orang Coba kita Lihat Kemudian Ma'asirul muslimin Rahimani Warahimakumullah Disini Sheikh Majid Al-Hamawi Berkata Dan Disaratkan juga Ketika kita Berbicara Tentang Salat Jumat Bahwa Salat Jumat Itu dilaksanakan Di Apa namanya Komplek Perumahan Komplek Perumahan Bukan dalam Pengertian kita Di kota Artinya Kalau kita Memahami Komplek Perumahan Itu Perumahan Yang Dijual Kalau disini Maksudnya Adalah Pemukiman Bahasa Yang lebih Tepatnya Pemukiman Jadi Salat Jumat Itu dilaksanakan Di pemukiman Tidak boleh Di luar Pemukiman Lalu Kenapa Dalam Masjab Imam Syafi'i Disaratkan Hal Seperti itu Karena Sesungguhnya Karena Tidak Dinukil Kepada Kita Pelaksanaan Salat Jumat Di jaman Nabi Dan Di jaman Para sahabat Kecuali Begitu Yaitu Di perkampungan Atau Di pemukiman Penduduk Atau Tadi Bahasa kita Di komplek Perumahan Misalnya Seperti itu Dimana Ada Banyak rumah Yang mana Jumlah rumah Tersebut Misalnya Orang yang Wajib Salat Jumatnya Sudah sampai Berapa Empat puluh Empat puluh Orang Lalu dikatakan Disini Dan Seandainya Kata beliau Seandainya Diperbolehkan Melakukan Sesuai dengan Syarat yang Kita sebutkan Tentunya Pernah dilakukan Oleh Nabi Ya Tetapi Yang terjadi Kata beliau Semua Perkampungan Perkampungan Yang ada Di sekitar Madinah Tidak Melaksanakan Solat Jumat Tetapi Mereka semua Datang Ke Masjid Nabawi Datang Padahal Jarak mereka Jauh Ini menunjukkan Kata-kata Beliau Dan itu Terjadi Turun Temurun Artinya Dari zaman Baginda Nabi Sampai Jamannya Abu Bakar Jamannya Umar Jamannya Usman Jamannya Ali Itu masih Terjadi Jadi Yang tinggal Di sekitar Madinah Itu mereka Tetap Saja Datang Kemana Masjid Nabawi Itu Argumentasinya Para ulama Syafi'iyah Oleh karenanya Disini beliau Berkata Dan dipersaratkan Salat Jumat Itu harus Dihadiri oleh Empat puluh Orang Empat puluh Orang ini Imam masuk Dihitung Empat puluh Orang Berdasarkan Hadis Madotis Sunnah Madotis Sunnah Anna Fikulli Arba'ina Fama Fauq Thalika Jumu'ah Sudah Tetap Sunnah Bahwasannya Empat puluh Keatas Itulah Jum'at Kalau hadis ini Suhaid Tentunya Tidak akan Terjadi Perdebatan Hanya saja Hadis ini Diperdebatkan Dikatakan Diriwayatkan Oleh Daru Qutni Al-Bayhaqi Bi-Isna'din Da'if Hadis ini Diriwayat Imam Daru Qutni Dan Al-Bayhaqi Tapi Sadatnya Lemah Tetapi Hadis ini Dikuatkan Oleh Realita Bahwasannya Nabi Tidak Pernah Jum'atan Kurang Dari Empat puluh Orang Itu Dalilnya Para Ulama Syafi'yah Lalu Lalu Dikatakan Disini Sarat Yang Selanjutnya Adalah Berarti Sarat Yang Pertama Dilakukan Di Pemukiman Baik Pemukimannya Kota Atau Kampung Yang penting Ada Pemukiman Disitu Pemukiman Masyarakat Sarat Yang Kedua Tadi Adalah Jumlahnya Paling Minimal Empat puluh Dan Imam Masuk Jadi Bukan Empat puluh Satu Tapi Empat puluh Sama Imam Ya Yang Dan Ini Masalah Kilab Di Kalangan Para Ulama Tadi Sudah Kita Singgung Ya Kalau Di Masyarakat Imam Syafi'i Imam Ahmad pun Sama Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Berpendapat Minimal Empat puluh Bahkan Dalam Riwayat Imam Ahmad Mengatakan lima puluh Imam Ahmad Mengatakan Lima puluh Hanya saja Dalil yang Beliau Jadikan Argumentasi Lemah Sebenarnya Yang Empat puluh Dalilnya Lemah Juga Ya Lalu Pendapat Yang Kedua Itu Pendapat Imam Malik Dua belas Orang Jadi Jumatan Itu Harus Dua belas Orang Karena Disebutkan Bahwa Ketika Turun Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Akhir Surat Al-Jumu'ah Allah Katakan Lalu Di Ayat Setelahnya Allah Katakan Apabila Mereka Sedang Melaksanakan Salat Jumat Lalu Mereka Melihat Datang Pedagang Dari Negeri Syam Lagi Jumatan Sama Nabi Lalu Mereka Melihat Ada Pedagang Datang Dari Negeri Syam Dan Mereka Meninggalkanmu Padahal Engkau Sedang Hutbah Nabi Sedang Hutbah Para Sahabat Keluar Untuk Melihat Pedagang Yang Datang Dari Negeri Syam Katakanlah Apa Yang ada Di Sisi Allah Itu Lebih Baik Dalil Dari Ayat Ini Dikatakan Saat Peristiwa Ini Terjadi Dan Ayat Ini Pun Turun Yang Mengatakan Bahwa Sebagian Sahabat Keluar Dari Mescid Karena Datangnya Rombongan Dagang Dari Negeri Syam Saat Itu Yang Tersisa Di Mescid Tinggal 12 Orang Tinggal 12 Orang Maka Imam Malik Mengatakan Dipersyaratkan 12 Tapi Itu Bukan Sarih Itu Bukan Dalil Yang Jelas Bukan Dalil Yang Pasti Bahwa Harus Dipersyaratkan Apa 12 Tapi Itu Namanya Apa Waqi'ul A'yan Itu Peristiwa Kejadian Apakah Kejadian Bisa Dijadikan Sebagai Argumentasi Atau Tidak Ini Perdebatan Di Kalangan Para Ulama Ada pun Abu Hanifah Mengatakan Namanya Jumu'at Minimal Tiga Selain Imam Berarti Kalau Plus Imam Jadi Empat Karena Kata Mereka Aqalul Jama' Salasah Paling Sedikit Yang Namanya Jama' Itu Tiga Ke Atas Itu Jama' Itu Pendapat Abu Hanifah Tapi Kalau Pendapatnya Imam Ash-Shawqani Sebagaimana Tadi Kita Singgung Dalam Kitab Nailul Autor Itu Minimal Dua Karena Jama' Dalam Pengertian Syariat Itu Dua Orang Menjama' Jadi Berbeda Dalam Mendefinisikan Jama' Kalau Jama' Dalam Pengertian Abu Hanifah Ya Tiga Ke Atas Tapi Kalau Jama' Dalam Pengertian Imam Ash-Shawqani Rahimahullah Kata beliau Jama' Ya Solat Seseorang Tidak Sendiri Mau Itu Dua Orang Tiga Orang Empat Orang Itu Namanya Jama' Jama' Solat Jama' Oleh Karena Khilap Di kalangan Para Para Ulama Khilap Di kalangan Para Para Ulama Kemudian Ma'asirul Muslimin Rahimani Warahimakumullah Lalu Dikatakan Ayyakunal Waktu Ba'qiyan Sarat Yang Ke Berapa Ini Sarat Yang Pertama Tadi Dilakukan Di Pemukiman Sarat Yang Kedua Jumlahnya Harus Sampai Empat Puluh Orang Adapun Sarat Yang Ketiga Adalah Dilaksanakan Di Waktu Zuhur Dilaksanakan Di Waktu Zuhur Artinya Tidak Boleh Dikerjakan Sebelum Masuk Waktu Zuhur Sebelum Zawal Ya Walaupun Khilaf Kalau kita Baca Dalam Kitab Yang Lain Disebutkan Sebagian Ulama Mengatakan Boleh Dan itu Pendapat Ahmad Bin Hanbal Sebagian Ulama Mengatakan Boleh Tapi ketika Salatnya Harus Saat Sudah Masuk Waktu Zuhur Tapi Tentunya Lebih Aman Lebih Hati-hati Kita Tidak Melaksanakannya Kecuali Setelah Masuknya Waktu Salat Zuhur Lalu Dikatakan Disini Ma'asirul Muslimin Al-Qadi Abi Suja Berkata Fa In Kharajal Waqt Apabila Waktunya Habis Misalnya Masuk Waktu Salat Asar Atau Udimat Shurut Atau Saratnya Tidak Terpenuhi Saratnya Tidak Terpenuhi Suliyat Zuhuran Maka Kita Melaksanakan Salatnya Bukan Jumat Tapi Zuhur Aduh Jumlahnya Cuman Sepuluh Orang Kalau di Mazhab Imam Shafi'i Zuhur Kita Apa Namanya Bukan Bukan Tinggal Kita Sedang Camping Camping Di atas Gunung Misalnya Selama Tiga Hari Misalnya Sedangkan Kita Ada Sepuluh Orang Ini di Mazhab Shafi'i Tidak Dilaksanakan Jumat Tetapi Dilaksanakannya Apa Salat Salat Zuhur Kemudian Ma'asirul Muslimin Rahimakum Allah Al-Qadi Abi Shujah Rahimahullah Melanjutkan Wa fara'idhuha Salathatun Ada pun hal-hal yang wajib Kadang beliau istilahkan fara'id Kadang diistilahkan arkan Arkan rukun Fara'id wajib Apa yang wajib ketika salat Jumat Yang pertama adalah khutbatan Harus ada dua khutbah Harus ada dua khutbah Khutbah pertama Khutbah kedua Dan di setiap khutbah ada rukunnya lagi Disini Sheikh Majid Al-Hamawi berkata Rukun khutbah yang pertama adalah Memuji Allah Yaitu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Atau Innalhamdalillahi Nahmaduhu Atau yang sejenis dengannya Itu yang pertama Yang kedua kata beliau adalah Assalatu ala Rasulillah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Bersalawat kepada Rasul Innalhamdalillahi Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'inuh Wanasta'gfiruh Wa na'udzubillahi Min sururi anfusina Wasayi'ati a'malina Mayyahdihillah Falamudillalah Wama yudlil Falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Ya Sallallahu alaihi wasallam Misalnya Baru setelah itu Yang ketiga adalah Alwasiyatu bitaqwa Menyampaikan wasiyat taqwa Berarti kita katakan Ayuhannas Wahai manusia Usikum wa iaya bitaqwa Allah Fakat fazal muttakun Sungguh telah beruntung Orang-orang yang bertakwa Itu syarat yang ketiga Dikatakan bahwa Tiga syarat ini Berlaku baik di khutbah pertama Atau di khutbah kedua Dua-duanya harus ada Pujian Salawat Dan wasiyat taqwa Yang keempat adalah Kira'atu ayatin Mafhumatin Fi ihdahima Hendaknya di salah satu Dari dua khutbah Harus ada Pembacaan ayat Menjelaskan satu ayat Walaupun hanya satu ayat Walaupun sekedar membaca Tetapi harus Ayat yang dipahami oleh Masya Masyarakat Yang terakhir adalah Ad-dua'u Bi-ukhrawai Lil-mu'minin Fil-khutbah Tifaniyah Di khutbah yang kedua Kita Mendoakan kebaikan Akhirat Untuk orang-orang yang Yang beriman Ini ma'asirul muslimin Poin yang bisa kita baca Nanti kita sedikit lanjutkan Di kesempatan yang kedua Jangan kemana-mana Kita kembali setelah Beberapa selingan berikut ini Anda membutuhkan mesin yang hemat Namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah Maxindo punya jawabannya Dalam berbagai kapasitas produksi Mesin pencacah daging dan bumbu chopper Tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5L MKS BLD 3L kapasitas 3L Dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6L Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan Untuk kebutuhan memasak di rumah tangga Atau dapur usaha skala kecil Material berkualitas dan elegan Kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi Sehingga membuat hasil lebih halus Interior bowl yang higienis Model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan Mudah juga untuk dibersihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Mau ambil usaha kentang goreng franchise aneka rasa skala industri Atau untuk produksi makanan kentang goreng pada usaha skala resto, catering, dan hotel Dengan mesin Maxindo jadi lebih mudah Mesin pengiris kentang otomatis tipe terbaru MKS KG 03 Material dari bahan berkualitas yang sangat yokoh Aman dan higienis Model standing table yang dilengkapi dengan kaki penahan yang membuat pengoperasian mesin stabil Mudah dioperasikan hanya dengan satu panel tombol Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik Konsumsi listrik lebih hemat Kapasitas produksi 25 visis per menit Dilengkapi dengan 3 ukuran mata pisau 7mm, 11mm, dan 14mm yang mudah dibongkar pasang Kinerja mesin optimal dan dapat digunakan secara kontinu Mudah untuk dibersihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu Adenaha yang paling rendah Seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang umum riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin Melalui Baitumal Rubai Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Waqurrabbi zidni ilma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas beberapa poin masalah tadi salat jumat ya Terakhir kita membacakan tentang rukun-rukun dalam salat jumat Yang pertama adalah dua khutbah Kemudian Berdiri Khutbah itu harus berdiri Kecuali ada uzur ya Kemudian duduk di antara dua khutbah Hal ini berdasarkan hadis Ibn Umar Bahwasannya dahulu Nabi SAW Berkhutbah Menyampaikan khutbah jumat dua kali Dan beliau duduk di antara dua khutbah Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Kemudian salat dua rakat Selagaimana salat yang biasa ya Kemudian dikerjakan dengan berjamaah Ada pun sunnah-sunnahnya kata beliau Yang pertama adalah mandi Yang kedua membersihkan badan Yang ketiga memakai pakaian yang putih Karena itu paling dicintai Kemudian memotong kuku dan menggunakan minyak wangi Menggunakan minyak wangi Begitupun dikatakan oleh beliau Yustahabul insatu fi halil khutbah Kita disunnahkan untuk diam ketika kita mendengarkan khutbah Artinya menyimak Ya bukan hanya kita diam tetapi menyimak Hal ini ma'asir al-Muslimin berdasarkan hadis Dimana Nabi SAW berkata Kalau engkau mengatakan kepada saudaramu diam Sedangkan imam sedang menyampaikan khutbahnya Sungguh engkau telah lagauta Yaitu telah menyelisihi sunnah Kata para ulama Lagauta artinya Engkau telah menyelisihi sunnah Begitupun Yang terakhir kata beliau Barang siapa yang masuk ke masjid Dalam kondisi imam sedang khutbah Jangan langsung duduk Tetapi sholat dulu dua rakaat Baru setelah itu duduk Ini poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Al-Qadi Abi Suja Dalam kitab beliau Matan Abi Suja Mudah-mudahan bermanfaat Dan Alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk Abu Naf'an di Bogor Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kayfahalukum Abu Naf'an Alhamdulillah 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 Amin Kullu Amin Wa'antum Bikhayu Amin 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 Masya Allah Silahkan Kalimat apa Bapak? Yang berusaha nak ucapkan Alhamdulillah Dan ditambah Alhamdulillah Seingatannya itu ada Ada penjelasannya Imam Ahmad Bukit Bapak Ustaz bisa memberi penjelasan Baik Itu saja Yang kedua Masalah kemarin Bapak Ustaz Sholat Jumat Di ketemunya Depan hari raya juga Nah itu Di tempat kami Akhirnya diputuskan Tidak ada sholat Jumat Berdasarkan dari Jika ada kedua Jadi jika ada kedua Hari raya dalam Satu hari Maka Jika telah Melaksanakan Sholat Jumat Berarti Jumatnya boleh Tidak dilaksanakan Baik Nah itu yang kedua Yang satu lagi Bahwa Tegakurannya Masalah Di Di Masuk Bapak Jumat Yang beliau disampaikan Tidak Tidak boleh Apa Berkata diam Sebelah Bagaimana Nah itu Segeratannya Pengen lebih jelas Kalau memang Umpama ada Anak kecil Apa Ada yang lain Yang memang Sifatnya mengganggu Apa Yang pertinian Tidak Tidak Merespor Tidak Sifatnya mengganggu Bapak Sampai Dimana larangan Dimana larangan Tentang matalah Lagunya Tadi Bapak Ustaz Baik Nah Masalah Amin Mengucapkan Amin Bapak Ustaz Matalah doa Apa Makmumnya ini Jamaah ini Mengaminkan doa Imam Atau Emang Tidak Mengaminkan Doa Imam Baik Itu saja Bapak Banyak Pertanyaan Assalamualaikum 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 Yang pertama Allah Saya tidak tahu Riwayat Terkait dengan Imam Ahmad Yang pertama kali Mengucapkan Ya tetapi Disebutkan Bahwasanya Dahulu Ya para sahabat Ridwanullah Aleyhim Ajma'in Mereka saling Saling mengucapkan Tahniah Yaitu Ucapan selamat Tabrikat Ucapan keberkahan Ketika mereka Bertemu di hari raya Oleh karanya kan Dalam Islam Disunnahkan Antara jalan berangkat Dengan jalan pulang Dipisahkan Agar kita bisa Saling memberikan Tahniah Ucapan selamat Tahniah itu Ucapan selamat Dan ucapan selamat Sifatnya luas Boleh kita menggunakan Kalimat Minal a'idina Wal fa'izin Ya A'u Idun sa'idun Idun mubarakun Atau kita mengatakan Kullu amin Wa antum Bi khairin Atau kita mengatakan Takabbal Allahu minna Wa minkum Ini namanya Ibarat Istilah-istilah kebahagiaan Istilah-istilah Ucapan hari raya Ini tidak masalah Bahkan masalah takbir Misalnya takbir yang lebih Sifatnya ritual Takbir kan ritual Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah katakan Allah katakan Di dalam Al-Quran Allah Agar kalian Menyempurnakan jumlah Bulan Bilangan di bulan Ramadhan Artinya Disempurnakan jumlahnya Baru setelahnya Takbir Begitupun di Idul Adha Allah berfirman Liyadh kurusmallah Ala ma razzaqahum Ini kan perintah Takbir Tetapi para ulama Mengatakan Wal alfaz Al alfaz At takbir Fihi sa'ah Bahwasannya Lafaz-lafaz takbir Itu Lapang Lapang artinya Tidak masalah Kita menambahkan Puji-pujian Misalnya dikatakan Ada dua Ada dua riwayat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Dua kali Ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Itu Lapang Silahkan dipilih Begitupun Kalaupun kita Mau menambah Allahu akbar Kamira Walhamdulillahi Kathira Wasubhanallahi Bukratau Wa asila Ini lapang Padahal Dia perintah Syariat Tapi karena Tidak ada dalil Yang syarih Tentang bagaimana Yang harus kita baca Ya sudah Kita ambil Keumuman ayat Keumuman ayatnya apa? Kita diperintahkan Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Baik ketika selesai Idul Puasa Atau ketika Selesai Sembilan hari Atau ketika Dimulai dari Tanggal 1 Zulhijjah Sampai tanggal 13 Zulhijjah Hari Tashrik Artinya Saya ingin Sampai kepada Kesimpulan Kalau yang Perintahnya Sudah jelas Kita diperintahkan Untuk melakukannya Saja Karena tidak ada Dalil yang Membatasinya Maka kita tidak Boleh membatasi Apalagi yang Sifatnya Tahniah Yaitu ucapan Selamat Itu lapang Itu ucapannya Lapang Kalau masalah Apakah yang pertama Kali mengucapkannya Imam Ahmad Saya tidak tahu Tetapi dia Sifatnya lapang Boleh kita mengatakan Selamat Idul Adha Mudah-mudahan Idul Adha Tahun ini Dipenuhi dengan Kebahagiaan Dipenuhi dengan Keceriaan Dipenuhi dengan Silaturahmi Tidak ada masalah Itu kalimat-kalimat Tahniah Yang kedua Masalah Salat Jumat Di hari Eid Tentunya ini khilap Di kalangan Para ulama Kalau di mazhab Imam Ahmad Maka Gugur ya Kewajiban Melaksanakan Salat Jumat Ya walaupun Apa namanya Dikecualikan Imam Ya dikecualikan Imam Imam tidak boleh Imam tetap Dan Stab yang ada Di masjid Tidak boleh Dia meninggalkan Salat Jumat Karena Memfasilitasi Yang ingin Melaksanakan Salat Salat Jumat Dan ini pendapat Yang lebih kuat Ini yang lebih Kuat Artinya bahwa Kalaupun Sebagian kaum muslimin Ingin meninggalkan Salat Jumat Ya Maka Tetap Ada Salat Jumat Tetap Ada yang melaksanakan Salat Jadi yang menjadi Imam disitu Yang menjadi Muazzin disitu Tetap Mengumandangkan Azan Tetap Melaksanakan Salat Jumat Masalah ada Sebagian kaum muslimin Yang tidak Melaksanakannya Karena mereka Mengambil pendapat Bahwa Apa namanya Kalau terkumpul Dua hari raya Maka Hanya satu Salatnya Saja Yaitu Salat Id Dan Salat Jumatnya Diganti dengan Salat Zuhur Maka Itu bukan Berarti Ditiadakan Sama sekali Tetap Dilaksanakan Salat Jumatnya Untuk Memfasilitasi Kaum muslimin Yang tidak Melaksanakan Salat Jumat Mereka bisa Melaksanakan Salat Jumat Dan Nabi pun Tidak Melarang Pelaksanaan Salat Jumat Tetapi Beliau Memberikan Pilihan Tentunya Kalau kita Hilangkan Sama sekali Salat Jumatnya Itu bukan Memberikan Pilihan Memaksakan Kalau begitu Oleh karanya Menurut saya Tetap saja Dilaksanakan Jumatannya Untuk Memfasilitasi Kaum muslimin Yang ingin Melaksanakan Salat Jumat Dan Bapak-bapak Yang meyakini Misalnya Saya sekarang Apa namanya Salat Zuhur Saja Misalnya Itu menurut Pendapat yang kuat Tidak Tidak masalah Allah Alhamdulillah Lalu Apa maksud Dari ucapan kita Ketika Salat Jumat Diam Ya sebenarnya Secara lafaz Artinya Bahwa kita harus Secara makna Artinya kita harus Menyimak Khutbah Imam Jadi jangan Jangan sampai kita Melakukan sesuatu Yang memalingkan kita Dari khutbah Imam Dan kalimat ini Namanya kalimat Apa Mubahlaghah Nabi Muhammad S.A.W. Apa namanya Ingin mengatakan Sesuatu yang Yang sangat penting Mendengarkan Imam Itu penting Jangan sampai Anda lalai Ya bahkan Kalaupun Anda Berkata sekedar Jangan berisik Anda sudah lalai Dengan ucapan itu Artinya Saking pentingnya kita Al-Insat Kita menyimak Memperhatikan Mendengarkan Memahami Apa yang disampaikan Oleh 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 Imam Oleh karena disini Kalau kita lihat Tadi penjelasan Mualib Beliau katakan Adalah Yustahab Yustahab itu Dianjurkan Mubah Disunahkan Yang paling utama Artinya Kalaupun dia Melanggarnya Tidak sampai Merusak sholatnya Tetapi Dia sudah melakukan Sesuatu Layan Bagi Fi'luhu Yang seharusnya Jangan dilakukan Seharusnya Jangan dilakukan Oleh karenanya Sebagian masyarakat kita Mereka Sebelum Imam Naik ke atas Mimbar Itu Muazzinnya Menghadap Ke jamaah Hadirin Ayuhannas Istami'u Wa ansitu Rahimakumullah Istami'u Wa ansitu Wa la tatakallamu Rahimakumullah Itu begitu di masyarakat kita kan Dan itu dilakukan Sebelum azan Kenapa dilakukan Sebelum azan Untuk menghindari Ketika Jumatan sudah dimulai Masih ada yang ngomong Seperti itu Masih ada yang berisik Misalnya Masih ada yang bermain Oleh karenanya Sebelum azan Sebagian masyarakat Memiliki tradisi Sang muazzin Mengingatkan Para hadirin Hanya saja Karena Dulu mungkin orang Diajak bicara bahasa Arab Paham Kalau sekarang Tidak paham Kalau kita misalnya Di masyarakat Mendengar Ada yang berkata Bismillahirrahmanirrahim Ayuhannas Wahai manusia Istami'u Wa ansitu Walatatakallamu Dengarkan Simak Dan jangan Kalian berbicara Masalahnya Masyarakat Tidak mengerti Arti dari kalimat itu Mereka Anggap itu Zikir Zikir Oleh karenanya Saya berpendapat Kalau memang Ingin mengingatkan Kaum muslim media Apalagi Kita ada tradisi Misalnya Sebelum jumatan itu Diumumkan Berbagai macam Itu yang paling penting Adalah diingatkan Agar yang membawa anak Menjaga anaknya Karena nanti Kalau sudah khutbah Dimulai Maka Hentikan semua ucapan Bahkan sekedar Menegur apa Menegur orang yang berisik Lalu ustaz Kalau gak ada yang negur Siapa yang negur Imam bisa menegur Imam bisa menegur Sebagaimana Nabi menegur Sahabat yang masuk ke masjid Dalam Abu Qatadah ya Masuk ke masjid Gak sholat dulu Ditegur Sudah sholat belum dua rokaat Belum ya Rasulullah Sholat dulu dua rokaat Ya Sholat dulu dua Dua rokaat Allah Alhamdulillah Kemudian yang terakhir Tadi Dikatakan Pertanyaannya Kaitannya dengan masalah Apa tadi Masalah Mengucapkan Apa Amin ya Mengucapkan amin Ketika Khotib berkhutbah Saya tidak Belum 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 tahu penjelasan Para ulama Dalam masalah ini Tetapi yang saya aminkan Yang saya amalkan Sampai saat ini Saya tidak mengaminkan Saya pernah Menjelas Mendengar penjelasan Dari para ulama Tapi saya lupa Penjelasan Argumentasi mereka Tapi yang saya amalkan Saya tidak Tidak mengucapkan Amin dengan keras Ketika saya hadir Di salat Dan itu yang kita lihat Di Masjid Al-Haram Di Masjid Nabawi Itu yang kita lihat Walaupun Sekali lagi Saya tidak Tidak tahu Dalil secara Terperinci Masalah Masalah tersebut Allah Alhamdulillah Ada pertanyaan Dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dari Mnur Bima Mau menanyakan Ada hadis Nabi yang mengatakan Bila khotib Sudah naik mimbar Maka ditutup Buku catatan Amal oleh malaikat Pertanyaan Apakah yang datang Salat jumat saja Tanpa mendengarkan khutbah Tidak dicatat malaikat Oh iya Mereka Yang datang Misalnya ketika Khutbah sudah dilaksanakan Kalau secara hukum fikir Salat jumatnya Sah Salat jumatnya sah Bahkan yang mendapatkan Satu rokaat Sebelum Yang hanya mendapatkan Satu rokaat Bersama imam Dia masih dapat Salat Berdasarkan hadis nabi Barang siapa yang dapat Satu rokaat Dari salat jumat Dia sudah dapat Salat jumat Hanya saja Orang yang begini Kita khawatir Kalau dia membiasakannya Itu masuk kategori Lalai Itu masuk kategori Lalai Satu Lalai Yang kedua Dia masuk Kategori orang-orang Yang merugi Karena dia kehilangan Keutamaan Atau fadilah Atau pahala yang besar Yang ada di dalamnya Jadi kalau dia sekedar Ingin cari sahnya saja Ini orang-orang yang merugi Orang-orang yang Apa namanya Himmahnya bukan akhirat Kalau orang-orang yang Himmahnya Motivasinya Apa namanya Tujuannya adalah akhirat Dia akan kejar Dia akan berusaha Mendapatkan Tetapi orang-orang yang Himmahnya Motivasinya Adalah dunia Dia sekedar Menggugurkan Kewajibannya Dan ini menunjukkan Do'ful iman Lemahnya iman di hati Sehingga tidak ada Keyakinan Kalau orang yang yakin Dia Hari jumat Dia sudah siap-siap Sejak pagi Kalau memang dia Di tempat kerja Misalnya Jam 11 Dia sudah keluar Dia sudah mempersiapkan dirinya Tapi kalau yang lemah iman Tidak Bahkan orang khutbah Dia duduk Di luar Sambil mohon maaf Nauzubillah Merokok Sambil dia main Handphone Main game Dan lain sebagainya Ya Sekedar mengatakan Jangan berisik Kita dianggap Sudah menyelisih Sunnah Nabi Lalu bagaimana Yang sibuk Main game Saat khutbah Jumat Yang sibuk Berbincang Memotong kukunya Membersihkan kulit Kakinya Yang hampir lepas La haula Walaku Ataila Billah Mudah-mudahan Allah memberikan Hidayah Kepada kaum muslimin Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullah Jika di saat Safar Kita menggunakan Taksi Lalu dalam Taksi tersebut Hanya ada Satu penumpang Wanita dan supir Saja Apakah ini juga Termasuk berkholwat Iya tidak boleh Rasulullah berkata Tidaklah ada Tidaklah ada Laki-laki dan Perempuan Hanya berdua Kecuali yang ketiganya Adalah syaitan Ini bukan sekedar Berita Tetapi di dalamnya Nabi melarang Wanita Dan laki-laki Berkholwat Berdua-duaan Karena fitnahnya Besar sekali Dan itu sudah Banyak terjadi Itu sudah banyak Terjadi Dan manusia Memiliki hati Yang lemah Bukan hanya Laki-laki yang memiliki Napsu Syahwat Perempuan pun memiliki Napsu dan Syahwat Oleh karena Hendaknya kita Menutup Pintu-pintu fitnah Kita menutup Pintu-pintu fitnah Pintu-pintu yang Bisa mengantarkan kita Kepada Perzinahan Na'uzubillahimin Min zalik Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah hari ini Kita berpuasa Sunnah hari Senin Belum boleh Belum boleh Karena ini masih Hari Tashriq Ini masih Hari Tashriq Hari Kamis Nanti puasa InsyaAllah Atau yang punya Rutinitas puasa Daud Ya berarti dari Selasa Misalnya ya Itu sudah boleh Besok Pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Kemarin waktu pergi Sholat itu Sebelum sholat Sepat Sempat mungkin ya Sempat dengar Orang cerita Kalau takbir sholat Sebentar itu Rakaat pertama 8 sama 7 Terus Anda ikut Imam Tapi saudara Anda yang perempuan Kan di tingkat 2 Jadi tidak Tidak ikut imam Maksudnya bagaimana ini Coba kita ulang Pertanyaannya Kemarin waktu pergi Sholat Sebelum sholat Sempat dengar Orang Cerita kalau takbir Sholat Sebentar Sebentar Sebenarnya Rakaat pertama 8 sama 7 Terus Anda ikut Imam Tapi saudara Anak Yang perempuan Kan di tingkat 2 Jadi tidak Tidak ikut imam Bagaimana hukumnya Hukum Masalahnya kita Wajib mengikuti imam Takbir pertama Adalah 7 Selain takbir Ratul Ihram Takbir kedua 5 Selain daripada Takbir mendiri Ya kita mengikuti imam Lalu bagaimana Yang di bagian lantai atas Tidak terlihat Oleh karenanya Minimal terdengar suara Atau kalau sekarang Sudah ada teknologi Kita bisa pasang Layar di lantai 2 Untuk wanita Kita kamera Atau pasang Apa namanya TV TV yang besar Layar misalnya Itu bisa dilakukan Dari Bapak Sam Hartako Di Makassar Pernah teman saya Datang dari Jakarta Ke Makassar Pada hari Jumat Dan karena telah Masuk waktu Solat Jumat Lalu saya mengajak Dia untuk Solat Jumat Dan dia menjawab Saya musyafir Apa orang musyafir Tidak solat Jumat Betul Musyafir tidak wajib Solat Jumat Tapi dia boleh Menggantinya Dengan solat zuhur Tapi seandainya Dia mau Solat Jumat Sah Pertanyaannya sudah habis Alhamdulillah Dan waktupun Sebentar lagi Akan habis Mudah-mudahan Allah Memberikan kita Keikhlasan Ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang istiqamah Dalam menentu ilmu Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu an la ilaha Illa anta astagfiratuh Bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya kayak gini Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya Pernah sih melambat pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Selamat mas Selamat malam